Intro Warga Periangan Timur patut berbangga hati Bagaimana tidak proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Gede Baggeta Sikmale Cilacap atau tol Getaci Dipastikan telah memucahkan rekor di tanah air sebagai tol terpanjang di Indonesia dengan total panjang 206,65 km Tol yang akan menjadi kebanggaan warga Periangan Timur ini dipastikan sebagai salah satu proyek strategis nasional Yang akan dibangun dalam dua tahap mulai tahun 2022 hingga 2029 Berikut fakta menarik tentang jalan tol Gede Baggeta Sikmale Cilacap atau tol Getaci yang telah dirangkum oleh tim sedang viral Pembangunan tahap pertama tol Getaci akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 Yakni mulai dari Gede Baggi Garut Utara hingga Simpang Susun Tasik Malaya sepanjang 94,22 km Selanjutnya pembangunan tahap kedua akan dilaksanakan mulai tahun 2027 dan ditargetkan selesai pada tahun 2029 Mulai dari Simpang Susun Tasik Malaya menuju Patimuan Yakni daerah perbatasan Kali Pucang Pangandaran dengan Cilacap hingga wilayah Cilacap Total panjang pembangunan tahap dua ini mencapai 112,43 km Dari dua tahap pembangunan tol ini, total panjang tol Gede Baggeta Sikmale Cilacap mencapai 206,65 km Dengan ruas panjang itu, jalan tol ini dipastikan telah memecahkan rekor sebagai ruas jalan tol terpanjang di tanah air Menambah jumlah dari keseluruhan ruas jalan tol di tanah air menjadi sepanjang 3.500 km yang ditargetkan sudah beroperasi pada tahun 2024 Pelaksana pembangunan proyek jalan tol Getachi ini dilakukan oleh konsorium BUMN dan swasta yang terdiri dari tujuh perusahaan Yang kemudian membentuk satu perusahaan konsorsium bernama PT Jiasamarga Gede Baggeta Cilacap atau PT JGC Yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengusahaan jalan tol pada 10 Desember 2021 Total nilai investasi proyek ini begitu fantastis, yakni sebesar 56 triliun rupiah dengan konsesi oleh perusahaan konsorsium selama 40 tahun Tol Getachi ini diketahui memiliki satu junction atau persimpangan di Gede Bagget serta 10 simpang susun di seluruh wilayah Yang dilewati mulai dari Majalaya, Garut, Tasik Malaya, Ciamis, Banjar, Pengandaran hingga Kecilacap, Jawa Tengah Pembangunan tol Getachi ini tentu diharapkan kita semua utamanya warga periangan timur bisa berjalan sesuai target tidak ada kendala apapun Sehingga akan turut mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah periangan timur Melalui peningkatan distribusi barang dan jasa dan pengembangan sektor industri dan pariwisata Serta yang paling utama adalah memperlancar sistem koneksi transportasi di jauh bagian selatan Utamanya di momen padat kendaraan seperti libur Ramadan dan Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru Pemerintah daerah hari ini, terutama Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya Harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi keunggulan dari kehadiran jalan tol tersebut Jangan sampai malah dengan ada tol kita ketinggalan momentum yang sangat berharga ini Bagaimana kita membuat satu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk juga kita diharapkan ada efek Pendapatan asli daerah bisa melalui restribusi penggunaan dan sebagainya atau pajak itu dengan meningkatnya NGOP juga bisa menjadi PAD Kita tahu bahwa Tasik Malaya banyak sekali potensi-potensi yang baik itu dari situ pertanyaan, perkenatan, maupun industri Sehingga dengan adanya jalan tol tentu akan mempermudah distribusi barang dari Tasik Malaya di kota Selain itu juga tentu adanya jalan tol akan memudahkan akses orang-orang dari kota untuk berkunjung ke Tasik Malaya Tasik Malaya betul banyak potensi-potensi wisata yang bisa dimikmati oleh masyarakat luar Dari mulai Galunggung, kemudian Karangkaulan, termasuk potensi desa wisata Yang saya kira ini juga akan berdampak bagi kemajuan di Tasik Malaya Oleh karena itu, masyarakat Tasik Malaya harus sudah mempersiapkan diri Bagaimana lokasi-lokasi wisata, kemudian juga tempat-tempat untuk penginapan Karena mungkin saja mereka datang ke Tasik Malaya itu bukan satu hari, dua hari bisa bermalam-malam Sehingga di sini juga akan menciptakan sebuah investasi baru Di mana nanti akan banyak tumbuh hotel-hotel yang akan mengampung atau mempasilitasi para pelancong yang akan datang di Tasik Malaya